Selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas tentang profil, biodata, dan fakta-fakta menarik para publik figur baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kali ini, saya akan membahas biografi seorang toko dunia yang bernama Charles Darwin. Charles Darwin, namanya sangat terkenal di kelas sain sekolah. Teori seleksi alam membentuk dasar dari penelitian evolusioner modern. Darwin mengejutkan masyarakat Victoria yang religius dengan mengungkapkan bahwa hewan dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun berkat teorinya, ia memikat rasa penasaran para ilmuwan profesional. Charles Robert Darwin lahir pada 12 Februari 1809, hari yang sama dengan Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika Serikat. Darwin lahir di Sreusbury, Inggris, dalam keluarga kaya dan dihormati. Keluarganya suka menjelajahi alam. Ayahnya, Erwin Darwin, adalah seorang dokter dan kakeknya, Erasmus Darwin, adalah seorang ahli botani terkenal. Darwin kehilangan ibunya ketika dia berusia 8 tahun dan harus menerima kenyataan pahit. Pada bulan Oktober 1825, pada usia 16 tahun, ia dan saudaranya mulai belajar di Universitas Edinburgh. Dua tahun kemudian ia masuk Christ College, Cambridge untuk belajar teologi. Setelah lulus dari Christ College pada tahun 1831 dengan gelar Bachelor of Arts, mentor dan Profesor Botani, John Stevens Hanslow, mengusulkan Charles Darwin untuk menjadi naturalis dalam pelayaran HMS Biagley. Dari situlah Darwin berkesempatan menjadi naturalis muda yang sukses. Selama perjalanannya, Darwin mengumpulkan berbagai spesies seperti burung, tumbuhan, dan fosil. Melalui penelitian dan eksperimen langsung, ia mendapat kesempatan unik untuk mengamati prinsip-prinsip botani, geologi, dan zoologi. Dalam perjalanan kembali ke Inggris pada tahun 1836, Darwin menulis temuannya dalam Journal of Research, yang kemudian diterbitkan sebagai The Voyage Zoology of the Biagley. Pelayaran ini memengaruhi pandangan Darwin tentang sejarah alam. Dia mengembangkan teori revolusioner tentang asal-usul kehidupan yang bertentangan dengan pandangan naturalistik lainnya pada waktu itu. Khawatir tentang penerimaan ide-idenya yang sangat radikal oleh publik dan gereja, dia tidak mempublikasikan teori evolusinya sampai tahun 1858, ketika dia bersama-sama menerbitkannya dengan naturalist Inggris Alfred Russell Wallace. Tahun berikutnya, Darwin menerbitkan The Origin of Species by Natural Selection. Darwin tidak hanya melihat hewan-hewan dunia dari luar, tetapi juga memakannya. Saat belajar di Universitas Cambridge, ia mendirikan klub gourmet yang juga dikenal sebagai klub graton, yang berfokus pada memberi makan burung dan hewan tidak seperti yang pernah dialami manusia sebelumnya. Darwin memakan elang, akan tetapi ia tidak dapat menelan daging burung hantu coklat yang disajikan kepadanya. Saat ia mengelilingi dunia dengan HMS Beagle-nya, Darwin melanjutkan petualangan kulinernya, memakan terenggiling, burung unta, dan puma. Menurut Darwin, rasanya sangat mirip dengan daging sapi. Pada Maret 1882, ia mengalami stroke dan meninggal karena serangan jantung pada 19 April 1882. Banyak teman dan koleganya menginginkan tubuh peringatan besar untuk mengenang Darwin, daripada sekadar dimakamkan di persawahan desa Darwin. Darwin dimakamkan di Westminster Abbey. Ia dimakamkan di Kemegahan Gereja pada tanggal 26 April 1882, bersama dengan ilmuwan John Herschel dan Isaac Newton. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.